Halo guys, nama gue Donan Gue udah nyobain banyak profesi setelah gue kuliah lulus Dulu gue kuliah akutansi Jadi akuntan udah Jadi kang sablon udah Jadi logo desainer udah Jadi fotografer udah Jadi masa lalu kamu udah juga Ngomongin masa lalu Dulu gue pernah punya mantan pramugari Orangnya tinggi semampai Gue tanya Kamu kok bisa tinggi gitu sih? Dia jawab Aku sering berenang jadi tinggi Dalam hati gue Mita sekali ah Kalau tiap hari berenang bisa tinggi Buktinya ikan betrik Tiap hari berenang Tetep aja badannya kuntet Tapi besokannya gue coba buat berenang Biar bisa tinggi juga Berhubung gue gak jago renang Gue coba pake ban Biar gak tenggelam gitu maksudnya Tapi ternyata tetep aja tenggelam Gak taunya Bannya masih ada peleknya Oke itu masa lalu Sekarang gue udah punya bini Bini gue masih kuliah semester akhir Kemarin dia UTS Gue tanya Bisa mah UTSnya? Enggak pa Tadi semua soal gak ada yang mau jawab Emang kenapa mah? Susah Males pa Biar waktu aja nanti yang menjawab semuanya Bini gue itu pemalu Saking pemalunya Dia kalau nyentuh tumbuhan putri malu Dia sendiri yang kuncup Dia selalu inget ulang tahun gue Setiap gue ulang tahun Gue selalu dikerjain Tapi dia gak suka lembarin telur atau kue ke gue Dia sukanya lempar pertanyaan Pusing gak gue jawabnya Kemarin gue jalan-jalan sama bini gue ke leliling kota Kalau bawa mobil dia biasanya duduk di depan Iya depan mobil Enggak lah Bangun depan maksudnya Kalau lagi bawa mobil itu Gue sering papasan sama pesawat Helikopter Burung Soalnya Wah kalau bawa mobil Kayak gue selangit Bini gue kalau lagi manja itu suka bilang Pak Ntar kalau punya duit Beli helikopter ya Enggak lah Helikopter mau panas Kok panas sih pak Iya Soalnya helikopter itu Baleng-balengnya di luar Untung mobil gue ini manual Bukan metik Jadi kalau dimandiin malam-malam Enggak takut rematik Pas lagi jalan Bini gue ngomong Pak lihat tuh pak Kasian ya langitnya Emang kenapa mah? Itu Banyak gedung pencakar langit Orang langit lagi diem-diem Dicakarin Kan kasian Terus jalan lagi Pas gitu ada kebakaran pasar Bini gue langsung tutup mata Kenapa mah? Tutup mata Aku takut dosa pak Kalau lihat adegan panas Gak terasa bensin udah mau habis Kita ke pom bensin Bini gue bilang Pak Tau gak singkatan SPBU Stasiun pengisian bahan bakar umum lah Gue bilang gitu kan Bukan pak Udah ganti Apa mah? S-nya itu Solar P-nya itu Premium B-nya itu bensin U-nya itu Udah pada naik Di depan mobil gue ada truk Sapi Yang lagi ngisi bensin juga Bini gue nanya lagi Pah Binatang-binatang apa yang ngeyel Gue jawab Sapi Bukan ma Kebo Bukan pak Siapa dong? Kambing ma Gue kan bingung ya Loh Kok kambing ma? Tuh kan ngeyel Berarti gue keambing dong Terus tiba-tiba dia dapet WA dari temennya Pantung Siapa mah? Ini pak Ada broadcast Katanya Segera sebarkan pesan ini ke 10 temen anda Jika tidak Anda akan tertimpa kesialan Gimana nih pak? Kontak aku kan cuma ada 9 Singkat kata Kita bingung mau kemana Bini gue minta ke mal Gue pengen ke pantai Akhirnya kita berantem Kata gue Udah mah Biar adil Kita sweet aja Kata bini gue Ih Papa Kali sweet aja Mama mah sweet banget Gue donan Jangan berhenti Warne dunia dengan karya Kata bini gue Kata bini gue